Halo para tetua, para pecinta betul trudevons dimanapun kalian berada Gimana ini kabar para tetua yang udah lelah seharian beraktifitas Udah siap kancut dong dengan perjalanan dari mangoyan Guilah gak usah pake lama-lama lagi, kita kancutkan dan selamat berimajinasi Cerita masih dikancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini berhadapan dengan Sanzen Yang merupakan langkah ketiga keabadian Xiaoyan pada saat ini telah bergabung dengan klon dewa asli Dan kekuatan Xiaoyan mengejutkan Sanzen Sanzen pada saat ini menyipitkan matanya Dan Sanzen menyadari bahwa ini adalah tubuh keabadian Sanzen juga menyadari bahwa ia tampaknya tidak akan bisa bersaing melawan Xiaoyan Sanzen pada akhirnya berpikir dengan cepat tentang cara bagaimana untuk melarikan diri dengan aman Tubuh dari Sanzen pada akhirnya segera melesat ke belakang Namun di mata Xiaoyan kecepatan Sanzen ini terlalu lambat Dan melihat hal tersebut Xiaoyan langsung seketika mengepakkan sayap miliknya Tubuh Xiaoyan seketika menghilang dengan cepat dan saat berikutnya Xiaoyan sudah berada di atas kelapa Sanzen Tanpa gerakan yang mewah Xiaoyan pada saat ini langsung seketika meninju ke arah Sanzen Begitu tinju ini meledak seluruh kehampaan terguncang Dan semua angin dari tinju yang ganas membawa kekuatan penghancur Ekspresi Sanzen juga tiba-tiba berubah dan cahaya di tangan Sanzen mulai bergedip-gedip Banyak simbol misterius muncul sebelum akhirnya Sanzen segera mencurahkan kekuatannya Simbol-simbol ini pada akhirnya membengkak membuat sebuah perisai ketika berhadapan dengan tinju Xiaoyan Kekuatan yang keluar dari tinju Xiaoyan pada akhirnya dengan cepat segera menghantam perisai raksasa Sanzen Dalam sekejap mata perisai raksasa yang dipadatkan dengan simbol ini runtuh dengan sangat cepat Kekuatan pukulan dari Xiaoyan ini benar-benar berada di luar imajinasi Sanzen Tubuh Sanzen pada saat ini seketika terlempar mundur bersama dengan perisai yang hancur Terdengar lagi suara teredam Begitu kekuatan penghancur dari Xiaoyan menyapunya dengan gila-gilaan Seteguk besar darah bercampur dengan organ dalam yang hancur pada saat ini dikeluarkan beberapa kali dari mulut Sanzen Bersamaan dengan Sanzen yang terlempar mundur Sosoknya pada saat ini hampir nyaris tidak berhasil menstawilkan tubuh Satu pukulan Xiaoyan ini benar-benar membuat Sanzen merasa sangat malu Dan sosoknya pada saat ini menggertakan gigi Luka dalam Sanzen yang disebabkan oleh pukulan Xiaoyan juga cukup parah Beberapa tulang rusuknya patah dan Sanzen pada saat ini benar-benar terkejut Meskipun ia berhasil memulihkan diri Tetapi kekuatan ini benar-benar sudah menyentak Sanzen Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini tersenyum dan berkata agar Sanzen mengeluarkan semua kemampuannya Waktu Sanzen tinggal sedikit dan sebaiknya ia memanfaatkan waktu tersebut Sanzen pada saat ini kembali menyipitkan matanya dan menyadari apa yang dikatakan oleh Xiaoyan ini memang benar Sanzen pada akhirnya tidak ingin lagi menahan dan cahaya mulai mengalir dari tangan Sanzen Ada kekuatan misterius yang terpancar ketika Sanzen mendorong lengannya ke atas langit Sanzen berteriak ketika mengeluarkan teknik mata formasi cantian Seratus orang lainnya juga pada saat ini melakukan gerakan yang sama seperti apa yang dilakukan oleh Sanzen Sanzen mereka pada saat ini mengaktifkan formasi cantian atau formasi pengubah awan Sirus Formasi ini tidak bisa dilakukan oleh satu orang Melainkan hanya bisa dilakukan oleh ratusan orang ketika membentuk formasi bersamaan Semua orang pada saat ini mengeluarkan semua kekuatan mereka ketika membentuk formasi Sanzen juga pada saat ini segera berteriak bahwa untungnya ia telah bersiap Jika tidak mungkin ia benar-benar akan mokad disini hari ini Sementara itu di kejauhan mata dari Wuzan pada saat ini seketika melebar Wuzan seketika bergumam bahwa ia pernah melihat formasi ini sebelumnya Semakin banyak pemburu dewa maka akan semakin kuat kekuatan formasi ini Ada ratusan orang disini dan tidak peduli seberapa kuat tubuh seseorang Mereka mungkin tidak akan bisa dapat menahan kekuatan formasi Xiao Yan juga pada saat ini bergumam bahwa formasi ini benar-benar tampak terlihat kuat Xiao Yan pada akhirnya menyipitkan matanya Sementara Sanzen pada saat ini kembali berteriak dengan marah Sanzen berkata bahwa tidak peduli seberapa kuat tubuh keabadian Xiao Yan Di bawah pengawasan formasi Chang Tian ini bahkan jika Xiao Yan adalah seekor naga Xiao Yan akan segera ditundukan Xiao Yan pada saat ini terkejut di dalam hatinya Karena Xiao Yan bisa merasakan bahwa semakin lama kekuatan formasi semakin meningkat Tetapi meskipun begitu ekspresi Xiao Yan pada saat ini masih terlihat tenang Xiao Yan pada akhirnya segera berkata kepada Go Yan bahwa formasi ini sepertinya akan bisa dihancurkan oleh Go Yan dalam waktu 5 tarikan nafas Go Yan seketika berkata bahwa 5 tarikan nafas itu sudah cukup lama Go Yan akan memberitahu bahwa jika hanya memecahkan formasi ini Go Yan hanya memerlukan 2 tarikan nafas Xiao Yan pun tersenyum sementara Go Yan pada saat ini segera melesatkan cahaya biru ke mata formasi Suara berdengung pada akhirnya seketika mulai terpancar dari mata formasi Dan hal ini membuat Sanzen terkejut Sanzen pada saat ini benar-benar tidak menyangka bahwa formasi ini akan direbut Ini merupakan pertama kalinya bagi Sanzen melihat adanya kekuatan untuk merebut pengendalian formasi Sanzen pada akhirnya kembali mengerahkan kekuatannya begitu juga dengan semua orang Semua orang menggertakan gigi dan Sanzen pada saat ini berteriak agar semua orang mengeluarkan kekuatan masing-masing Pada akhirnya dibawa asupan kekuatan yang menggelegar formasi benar-benar telah berhasil terbentuk Setelah merasakan bahwa kekuatan yang terkumpul sudah 100% Sanzen kembali meraung ketika memerintahkan formasi ini untuk mencakik Xiaoyan Kekuatan formasi yang sangat kuat pada akhirnya seketika memancarkan gelombang destruktif di kejauhan Sesaat kemudian seberkas cahaya mulai melonjak dalam sekejap mata menuju ke arah Xiaoyan Xiaoyan juga pada saat ini mengerutkan kening dan bertanya kepada Goyan Apakah Goyan sudah bisa menyelesaikan formasi ini? Goyan pada saat ini tidak berbicara sementara susunan serta lesatan cahaya pada saat ini sudah melesat Lesatan cahaya ini melesat langsung ke arah Goyan dan Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini menggertakan giginya dan Xiaoyan segera bergegas ke depan Goyan Xiaoyan pada saat ini mengeluarkan kekuatan fisiknya untuk menahan lesatan cahaya dari formasi Pupil mata Goyan pada saat ini sedikit menyusut melihat apa yang dilakukan oleh Xiaoyan Goyan tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan begitu baik kepada Goyan Xiaoyan benar-benar memblokir lesatan cahaya yang datang ketika menghantam ke arah Goyan Goyan pada akhirnya menggertakan gigi dan berteriak bahwa ia akan segera memecahkan formasi ini untuk Xiaoyan Goyan kembali mengerahkan kekuatannya sementara Xiaoyan pada saat ini menggertakan gigi Kekuatan mata formasi ini benar-benar menyelimuti tubuh Xiaoyan dan energi destruktif berdampak gila-gilaan Tubuh Xiaoyan yang ditutupi oleh guntur surgawi penghancur kehampaan pada saat ini memiliki kekuatan yang sangat kuat Namun kekuatan dari formasi ini juga benar-benar diluar imajinasi Xiaoyan Kekuatan penghancur yang kuat dengan gila-gilaan menghancurkan tubuh Xiaoyan dengan kekuatan yang begitu menakutkan Bahkan dengan berkah kekuatan fisik dan jantung guntur kulit Xiaoyan mulai terkelupas Sesaat kemudian daging-daging Xiaoyan juga pada saat ini benar-benar dihancurkan oleh tekanan kekuatan formasi Meskipun kekuatan pemulihan Xiaoyan cukup cepat tetapi hal ini tidak bisa mengimbangi penghancuran yang dibentuk oleh formasi Dalam sekejap mata semua jubah Xiaoyan lenyap dan seluruh kulit Xiaoyan pada saat ini terlihat terontok Xiaoyan tampak menderita ketika Xiaoyan mengeluarkan raungan menyedihkan Goyan juga pada saat ini memerah dan berteriak bahwa sebentar lagi ia akan bisa mengendalikan formasi ini Ia berharap Xiaoyan masih bisa bertahan dan ia sedang berusaha semaksimal mungkin Xiaoyan pada saat ini menggeretakkan giginya dan Xiaoyan sama sekali tidak bisa berbicara Semua daging serta darah Xiaoyan tersapu oleh mata formasi Changtian Setelah beberapa saat bertahan pada akhirnya raungan segera terdengar dari Goyan ketika memerintahkan formasi ini untuk dihancurkan Sesaat setelah teriakan Goyan ini terdengar mata formasi seketika mengubah arah tujuannya Mata formasi ini langsung berbalik ke samping menuju ke sekeliling dengan sinar yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur Dalam sekejap mata, mata formasi ini langsung menyapu ratusan anggota dari para pemburu dewa dalam sekejap Sosok-sosok yang terlemah yang tersapu oleh sinar formasi pada saat ini benar-benar langsung dihancurkan baik tubuh dan jiwa mereka Formasi yang menyapu dengan liar ini juga langsung merusak vitalitas para pemburu dewa yang membentuk formasi Mata Sanzen juga dipenuhi dengan kepanikan karena secara logika ia adalah orang yang mengendalikan mata formasi ini Tetapi pada saat ini tidak peduli bagaimanapun ia mengubah segel di tangannya Sanzen benar-benar tidak bisa mengendalikan formasi pengubah langit Terlebih lagi tekanan yang kuat dari mata formasi Chang Tian ini juga benar-benar langsung menyelimuti Sanzen Bahkan jika ia berniat untuk mundur, semuanya benar-benar sudah terlambat Sanzen hanya bisa menggeretakan giginya dan menerima nasib ketika sinar cahaya mulai mengenai tubuhnya Dalam sekejap mata, tubuh Sanzen yang tidak sekuat tubuh Xiaoyan benar-benar langsung terkoyak Sanzen juga mengeluarkan raungan yang menyakitkan ketika sosoknya dihantam oleh formasi Chang Tian miliknya Xiaoyan dikejauhan juga pada saat ini menyipitkan matanya Melihat tubuh Sanzen yang perlahan-lahan mulai hancur, Xiaoyan pada saat ini menggeretakan gigi Dengan tubuh yang baru saja pulih, Xiaoyan pada saat ini segera melesat bergegas menuju ke arah Sanzen Melihat hal ini, Xiaoyan menggeretakan giginya dan Xiaoyan dengan paksa menghentikan pergerakan dari formasi Xiaoyan menyadari bahwa meskipun formasi ini telah dikendalikan oleh Xiaoyan Tetapi kekuatan penghancur dari sinar yang terpancar ini tidak dapat membedakan target yang ia serang Dengan begitu, jika sosok Xiaoyan menyerbu ke dalamnya, maka tubuh Xiaoyan benar-benar akan kembali dihancurkan Goyan pun seketika mengerahkan kekuatan yang ia miliki untuk menghentikan lesatan cahaya Sementara itu di sisi lain, Xiaoyan pada akhirnya telah sampai di tubuh Sanzen dan Xiaoyan kembali menerima hantaman sinar cahaya Namun sesaat kemudian, sebelum tubuh Xiaoyan hancur, formasi pada akhirnya benar-benar berhenti dan Xiaoyan terselamatkan Xiaoyan menyadari bahwa Goyan tampaknya telah menghentikan kekuatan pancaran cahaya dari formasi ini Xiaoyan pun seketika menoleh menatap ke arah Goyan di kejauhan Goyan pada saat ini tampak terlihat lemah dan sosoknya seketika terpulai Xiaoyan bergegas menangkap Goyan dan Xiaoyan segera meletakkan Goyan di bahunya Goyan pada saat ini menghelak nafas sebelum akhirnya Goyan melirik ke arah Xiaoyan Goyan berkata bahwa orang itu pasti akan mati di bawah sorotan cahaya Tetapi ia ingin tahu mengapa Xiaoyan bergegas menyerang ke arahnya Xiaoyan menggaru kelapaknya dan terdawa kering sebelum akhirnya perlahan membentangkan telapak tangannya Xiaoyan memperlihatkan adanya cincin penyimpanan yang tergeletak dengan tenang di tangan Xiaoyan Ini adalah cincin penyimpanan milik Sanzen yang baru saja menghilang di udara tipis Goyan juga seketika menyadari bahwa langkah beresiko Xiaoyan sebelumnya Hanyalah karena untuk merebut cincin penyimpanan ini Goyan pada akhirnya merasa sangat marah ketika menyadari hal tersebut Goyan lanjut berteriak bahwa Xiaoyan benar-benar bajingan Ia benar-benar rela terjun ke dalam formasi hanya untuk cincin penyimpanan seperti ini Jika ia tahu seperti itu maka ia akan membiarkan Xiaoyan hancur menjadi bubuk di dalam lesatan formasi Xiaoyan pada saat ini hanya bisa tersenyum dan mulai berbicara tanpa daya Xiaoyan berkata bahwa dunia sensi sedang membutuhkan sumber daya Selain itu bagaimanapun juga Sanzen adalah orang kuat di langkah ketiga keabadian Pasti akan ada sumber daya di dalam cincin penyimpanannya Dan sungguh sangat disayangkan jika Xiaoyan membuangnya Goyan pada saat ini hanya menggertakan giginya dan mengelak nafas Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera mengobrak abrik cincin penyimpanan Sanzen Xiaoyan menemukan 100 miliar orijinki dan ini benar-benar mencengangkan Xiaoyan pun bergumam bahwa ia benar-benar memiliki banyak harta Dengan adanya 100 miliar orijinki ini Maka Xiaoyan pada saat ini memiliki total 800 miliar Hal ini tampaknya cukup untuk menopang dunia sensi yang akan segera menghadapi invasi dan pertempuran Xiaoyan pun mengelak nafas dan menganggukkan kelapaknya Tetapi Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk tidak berhenti mencari sumber daya Bagaimanapun selama Xiaoyan melakukan perjalanan Xiaoyan harus mengumpulkan sumber daya sebanyak mungkin Terlebih lagi dari banyaknya sumber daya yang dirampas oleh Xiaoyan Xiaoyan memperoleh banyak material langka dari cincin penyimpanan yang dirampas Xiaoyan Material-material ini tidak ditemukan di dunia sensi dan kekuatannya tentu sangat bagus Namun sungguh sangat disayangkan Xiaoyan tidak bisa menggunakan teleportasi untuk bepergian Jika Xiaoyan bisa mengunjungi pohon suci murbei hitam untuk meningkatkan kekuatan pedang Xiaoyan Maka kemampuan bertempur Xiaoyan di masa depan akan juga ditingkatkan Seiring dengan peningkatan kekuatan Xiaoyan Pedang berat misterius juga harus ditingkatkan agar bisa menopang kekuatan Xiaoyan Xiaoyan pun menghelak nafas sementara Goyan pada saat ini menatap ke arah formasi yang mulai menghilang Goyan berkata bahwa formasi ini sangat aneh Formasi ini tampak hidup dan Goyan hanya menggunakan lima tarikan nafas untuk membuka formasi ini sebelumnya Tetapi kali ini membuka formasi ini benar-benar menjadi lebih rumit jika dibandingkan dengan sebelumnya Sepertinya ia dengan sengaja membatasi pergerakan dari Goyan dan sifat formasi ini secara logis tidak mungkin Xiaoyan pada saat ini mengerutkan keningnya mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Goyan Pada saat sebelumnya Xiaoyan memang telah berhadapan dengan formasi yang seperti ini Goyan dapat dengan mudah mengatasi formasi tersebut dan kali ini Goyan benar-benar kesulitan Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya kepada Goyan apakah formasi ini tidak bisa diselesaikan Goyan menggelengkan kelapanya dan menjelaskan bahwa hal itu bukan tidak mungkin Tetapi membutuhkan waktu lebih lama setiap kali ia akan menghancurkan formasi ini Jika formasi ini menjadi semakin kuat dan kompleks maka semakin sering dihancurkan Di saat berikutnya akan semakin sulit juga bagi Goyan untuk menghancurkannya Xiaoyan pada saat ini menganggukkan kelapanya dan berpikir tampaknya ini adalah kali pertama Goyan bertemu dengan formasi yang kuat Terlebih lagi begitu Goyan berhasil menghancurkannya Maka di saat berikutnya ketika mereka bertemu dengan formasi ini Kekuatan formasi ini seolah-olah ditingkatkan membuat Goyan harus berusaha lebih keras untuk menghancurkannya Bersamaan dengan Xiaoyan yang berbicara dengan Goyan Wu Zhan pada saat ini bergegas menuju ke arah Xiaoyan Wu Zhan menanggupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih kepada Xiaoyan Wu Zhan pada saat ini menunjukkan ekspresi kepahitan sebelum akhirnya Wu Zhan menghelak nafas dan mulai kembali berbicara Wu Zhan berkata bahwa bintang besar tiangang sedang dalam permasalahan Dan ia berharap Tuhan mengizinkannya untuk kembali lebih awal Xiaoyan pada saat ini menganggupkan kelapanya mendengar apa yang dikatakan oleh Wu Zhan Xiaoyan pada saat ini tidak menolak Wu Zhan dan Xiaoyan berkata dengan serius bahwa Xiaoyan akan pergi bersama dengan Wu Zhan Kali ini Xiaoyan telah membunuh orang kuat di langkah ketiga keabadian Istana Pemburu Dewa Dengan begitu maka hal ini dapat dianggap sebagai awal resmi perang dengan Istana Pemburu Dewa Jika memikirkan permasalahan ini maka bintang seperti yang yang juga benar-benar akan terpengaruh akibat dari pertempuran ini Wu Zhan pada saat ini sedikit terdiam mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Wu Zhan juga memiliki kekhawatiran di dalam hatinya akibat dari pertempuran ini Bersamaan dengan Wu Zhan yang pada saat ini merenung kelinci bingyun segera datang dari sisi yang jauh Kelinci bingyun pada saat ini segera berkata bahwa Istana Dewa Pemburu ini terlalu meremehkan orang Setidaknya setelah kejadian ini satu di antara delapan dewa akan diutus untuk mengambil tindakan Mendengar hal tersebut Xiaoyan dan Wu Zhan pada saat ini segera menoleh ke arah kelinci bingyun Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening dan bertanya kepada kelinci bingyun Dengan sedikit esmosi Xiaoyan bertanya kemana saja kelinci bingyun Kelinci bingyun sesungguhnya pada saat sebelumnya merasa sedikit takut Dan ia juga ingin mengetahui perkembangan kekuatan Xiaoyan Oleh karena itu ia memutuskan untuk menghilang dan menjauh Kelinci bingyun menyaksikan pertempuran dari kejauhan dan ia terkejut dengan peningkatan kekuatan Xiaoyan Namun tentu saja kelinci bingyun tidak akan mengakui hal ini di hadapan Xiaoyan Kelinci bingyun pada akhirnya segera berkata bahwa ia hanya sedang memantau pertempuran mereka Xiaoyan pada saat ini hendak kembali berbicara kepada kelinci bingyun Sebelum akhirnya Xiaoyan merasakan sesuatu Xiaoyan pun segera bergumam bahwa Xiaoyan akan menangkap dua sosok Seharusnya Xiaoyan akan mendapatkan beberapa informasi berguna di dalam perjalanan kali ini Begitu Xiaoyan selesai berbicara Xiaoyan mengepakan sayap miliknya dan sosok Xiaoyan menghilang dalam sekejap Dalam waktu singkat Xiaoyan pada akhirnya membawa dua sosok yang sedang terikat oleh tali dewa Keduanya tidak bisa bergerak sama sekali di bawah pengekangan tali dewa milik Xiaoyan Sesaat kemudian Xiaoyan segera mengirimkan suara spiritual kepada gadis bayangan Bahkan Xiaoyan pada saat ini tidak bisa menemukan posisi dari gadis bayangan Menurut pengalaman sebelumnya selama Xiaoyan menyebarkan kekuatan spiritualnya Gadis bayangan akan menemukan dan bisa mendengar perkataan Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini berkata ketika meminta tolong kepada gadis bayangan untuk menghabisi semua orang yang tersisa Di suatu tempat di kehampaan yang gelap begitu suara Xiaoyan terdengar Sesosok tubuh kurus terlihat menjulang di kegelapan dan sosoknya segera mengambil tindakan Tidak ada aura yang bisa terasa dari sosok tersebut ketika ia muncul di kehampaan Sosoknya pada saat ini melesatkan peluru batu yang banyak yang dilesatkan ke segala arah Banyak banturan pada akhirnya seketika terjadi dan suara teriakan bergemak di kehampaan Suara ini menyebar di kehampaan dan ada banyak sosok yang pada saat ini benar-benar langsung dihancurkan Sosok-sosok ini adalah para pemburu dewa yang melarikan diri ke segala arah yang berhasil selamat dari pertempuran sebelumnya Meskipun mereka pada saat ini telah melesat cukup jauh Tetapi mereka benar-benar tidak bisa menghindari lesatan serangan dari gadis bayangan Pada akhirnya sosok-sosok ini benar-benar dihancurkan fisik dan jiwanya di bawah serangan dari gadis bayangan Setelah semuanya diselesaikan, gadis bayangan pada akhirnya segera kembali masuk ke dalam lapu dewa bermata sembilan Sementara itu Xiaoyan lanjut menepuk kelinci bingyun dan memerintahkan semuanya untuk pergi ke bintang super tiangan Di sisi lain, di suatu tempat di alam sejati suanjin, ada sosok Zuchi yang sedang duduk bersilah di bawah air terjun spiritual Zuchi pada saat ini duduk di singgah sananya dengan dua wanita yang menemaninya di samping kiri dan kanan Bersama dengan hal tersebut, sesosok seperti bayangan tiba-tiba muncul tanpa diketahui kapan di hadapan Zuchi Sosok tersebut menundukkan kelapa dan menangkukkan tangannya ketika memberikan informasi kepada Zuchi Sosoknya berkata bahwa ia ingin memberikan informasi kepada tuan istana Sanzen telah mokat dan tidak ada satupun di antara ratusan para pemburu dewa yang menemaninya selamat Zuchi tampak sedikit terkejut dan sosoknya pada saat ini bertanya apakah semuanya benar-benar mokat Sosok tersebut pun mengangguk sedikit sementara Zuchi merenung sejenak sebelum akhirnya kembali bertanya Apakah ini dilakukan oleh kelinci binyun? Sosok tersebut menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa itu tidak dilakukan oleh kelinci binyun Zuchi pada akhirnya kembali dikejutkan dan sosoknya pada saat ini menegakkan tubuh Mata Zuchi berangcur-angcur menjadi serius sebelum akhirnya ia bertanya apakah itu semua dilakukan oleh pria dari Senshi Pria yang membawa informasi pun seketika mengangguk setelah sedikit ragu Sementara Zuchi pada saat ini menyipitkan matanya Bayangan yang membawa informasi juga pada saat ini segera kembali berbicara bahwa Sanzen telah dicekik oleh mata formasi pengubah langit Separuh dari pemburu dewa juga sama seperti Sanzen Sementara itu sisanya mati dengan cara yang aneh dengan tanpa jiwa atau raga yang tersisa Belum diketahui siapakah orang yang menghabisi mereka Dan ia berpikir bahwa permaisuri sepertinya telah mengatur orang kuat untuk mendampingi orang ini Zuchi pada saat ini sedikit terdiam mendengar hal tersebut karena hasil ini jelas di luar dugaan Zuchi Zuchi tiba-tiba menunjukkan kemarahan dan berkata jika mereka dibunuh oleh mata formasi pengubah langit Mungkinkah seseorang telah memecahkan formasi pengubah langit awan sirus lagi Bayangan pembawa informasi pun menundukkan kelapaknya sebelum akhirnya mengangguk Sementara Zuchi sedikit merenung Zuchi lanjut berkata bahwa ini benar-benar menarik karena selama bertahun-tahun formasi ini belum pernah dipecahkan oleh siapapun Termasuk kejadian sebelumnya ini merupakan kedua kalinya formasi ini dihancurkan Ia ingin tahu siapakah sesungguhnya yang memecahkan formasi mereka Bayangan itu pun segera menjawab bahwa menurut informasi Formasi ini dihancurkan oleh peliharaan pria dari dunia sensi yang merupakan sosok dengan mata besar Tampaknya ia memiliki kemampuan untuk memecahkan formasi mereka Sosok inilah yang memecahkan formasi pertama kali maupun kedua kalinya Zuchi pada saat ini menganggukkan kelapaknya dan Zuchi cukup terjengang dengan informasi ini Zuchi mencubit dagunya Sementara bayangan hitam pada saat ini kembali menanggukkan tangannya Sosoknya berkata bahwa delapan dewa keabadian pada saat ini sedang menungkuk di luar untuk bertemu dengan tuan istana Zuchi pun mengangguk sebelum akhirnya Zuchi melambaikan tangannya dan bayangan hitam seketika menghilang Sesaat kemudian gemuruh seketika terdengar dan delapan dewa keabadian pada saat ini muncul di hadapan Zuchi Mereka menyapa Zuchi sementara Zuchi pada saat ini melambaikan tangannya Zuchi menatap ke arah delapan dewa keabadian yang pada saat ini memiliki ekspresi muram Zuchi pada akhirnya segera bertanya kepada mereka apakah mereka memiliki informasi Salah satu dewa yang berpostur jangkung dan kokoh dengan mengenakan baju besi naga pada saat ini segera menanggukkan tangannya ke arah Zuchi Sosoknya berkata bahwa sepertinya orang yang menghancurkan formasi masih sosok yang sama Ini adalah kedua kalinya dan bagaimana jika mereka membunuhnya secara langsung Formasi perubahan awan sirus ini adalah fondasi dari istana pemburu dewa dan tidak bisa digoyahkan dengan sembarangan Ia juga percaya bahwa ancaman seperti ini benar-benar harus diberantah secepat mungkin Jika tidak maka akan merugikan mereka Salah seorang lainnya juga pada saat ini segera menanggupkan tangannya dan segera berbicara kepada Zuchi Sosoknya berkata bahwa mereka tahu pasti penguasa istana mengkhawatirkan mengenai permaisuri Tetapi mereka berdelapan akan bekerja sama dan melakukan yang terbaik untuk menghabisinya Meskipun mereka harus membayar harga tertentu termasuk dengan kematian Mereka tidak berkeberatan selama formasi ini tidak dihancurkan Zuchi pada saat ini terdiam mendengar sosok-sosok yang pada saat ini membujuk Zuchi Setelah semua sosok pada saat ini saling berbicara Zuchi pada akhirnya segera mulai mengambil tindakan Zuchi pada akhirnya segera berkata apakah mereka pernah berpikir bahwa mungkin ada penipuan dalam hal ini Delapan dewa keabadian pada saat ini mengerutkan kening mendengar apa yang dikatakan oleh Zuchi Salah seorang di antara mereka segera bertanya apa yang dimaksud oleh tuan istana Mungkinkah ada jebakan yang dirancang oleh permaisuri? Zuchi dengan santai sedikit mengangguk dan menjelaskan bahwa selain dari Sanzen Ratusan pemburu dewa juga pada saat sebelumnya telah mokat Mereka tentu tahu bahwa Sanzen dihabisi oleh mata formasi pengubah langit begitu juga dengan yang lainnya Tetapi apakah mereka tahu berapa banyak di antara mereka yang mokat secara misterius? Ekspresi dari delapan dewa keabadian pada saat ini berubah dan sosok-sosok ini seketika mengerutkan kening Salah seorang di antara mereka kembali bertanya apakah ada orang kuat yang diatur oleh permaisuri di samping orang ini? Kedelapan dewa pada saat ini saling memandang dengan penuh ekspresi kebingungan Mereka berpikir tampaknya identitas orang ini benar-benar tidak sederhana Hingga pada akhirnya membuat permaisuri menganggapnya begitu serius Sementara itu Sanzen pada saat ini kembali berkata bahwa permaisuri telah tiba-tiba bangkit kembali Apakah menurut mereka ada sebuah kemungkinan yang akan terjadi? Bagaimana mungkin mereka pada saat ini tidak bisa mengerti mengenai situasi yang terjadi saat ini? Mendengar hal tersebut delapan dewa pada saat ini menjadi semakin bingung Sementara Zuchi pada saat ini mulai berdiri Dengan tangan di belakang Zuchi pada saat ini berkata bahwa meskipun ia tidak tahu bagaimana mereka memanifulasi formasi Tetapi formasi tidak bisa dikatakan telah dihancurkan Terlebih lagi mereka juga tahu bahwa formasi pengubah langit awan sirius ini memiliki semangat formasi Dan akan menghasilkan pertahanan diri secara pribadi Dengan begitu maka pada titik ini sebagian besar diantara mereka tidak perlu khawatir Mendengar apa yang dikatakan oleh Zuchi delapan dewa pada saat ini perlahan-lahan menjadi tenang Yang mereka khawatirkan sesungguhnya bukanlah formasi pengubah awan sirus surgawi Yang mereka khawatirkan sesungguhnya adalah esensi darah dan jiwa mereka yang tertanam di dalam formasi Begitu formasi ini dikendalikan atau dihancurkan Setidaknya setengah jiwa dan kekuatan mereka akan benar-benar ikut dihancurkan Itulah yang membuat mereka pada saat ini merasa jemas dan mereka benar-benar ingin langsung menghancurkan Xiaoyan Meskipun mereka pada saat ini merasa tenang tetapi mereka ingin tahu langkah apa yang akan dibuat oleh Zuchi Mereka pada akhirnya bertanya apakah tuan istana ingin melepaskan orang ini Zuchi seketika berbalik dan menoleh ke arah sosok yang baru saja berbicara Zuchi lanjut berkata jika Yuanwei tidak takut maka ia bisa pergi dan menghadapi orang tersebut Yuanwei bisa membunuh semua orang terkecuali orang dari dunia esensi ini Ia pada saat ini ingin menjaga agar orang ini tetap hidup Mendengar hal tersebut sosok pria yang bernama Yuanwei pada saat ini menganggulkan kelapanya dan setuju Yuanwei merupakan orang yang sangat militan Yuanwei pada saat ini lanjut berkata bahwa ia memiliki semua informasi tentang orang ini Orang ini dilindungi oleh orang kuat bertubuh keabadian dan kelinci bingyun Hanya kelinci bingyun yang tampak sedikit merepotkan tetapi hal tersebut bukan ancaman mutlak Selama tubuh keabadian yang kuat dan kelinci bingyun tersingkir Orang ini akan segera berada dibawakan dari Yuanwei Setelah selesai berbicara sosok Yuanwei pada saat ini segera berbalik dan bersiap untuk pergi namun Zuchi pada saat ini segera berbicara lagi kepada Yuanwei Sosok yang menjelaskan bahwa jika Yuanwei di kalahkan istana pemburu dewa tidak akan membantu Yuanwei terlepas dari ia mokat atau menang sebaiknya ia berpikir jernih di dalam pikirannya Sosok yang ia hadapi mungkin bukanlah makhluk dari dunia sensi melainkan makhluk yang diperintahkan oleh permaisuri Yuanwei pada saat ini menganggupkan kelapanya dan Yuanwei tampak tidak memiliki rasa takut sama sekali Yuanwei menangkupkan tangannya sebelum akhirnya sosoknya segera menghilang dari pandangan Zuchi sementara itu Zuchi kembali memperingatkan semua orang yang pada saat ini berada di hadapannya Zuchi berkata bahwa mereka bertuju harus mengingat bahwa tidak peduli apakah Yuanwei mokat mereka tidak boleh mengambil tindakan sama sekali jika ini benar-benar jebakan yang dibuat oleh permaisuri maka jika mereka mengambil tindakan mereka benar-benar akan langsung dihancurkan mendengar hal ini ketujuh dewa keabadian terlihat tampak serius dan menganggupkan kelapa masing-masing sementara itu Zuchi lanjut berkata bahwa permaisuri telah meninggalkan bintang Xiaoyu dan dikatakan ia telah tiba di bintang Vientiane mendengar hal tersebut tujuh dari dewa keabadian pada saat ini seketika terkejut salah seorang di antara mereka berkata bahwa bintang Vientiane ini adalah salah satu bintang dengan sumber daya terkaya di alam sejati Suan Yin meskipun bintang ini telah menyerah kepada istana dewa pemburu namun bintang ini lahir karena permaisuri dan jika bintang ini berbalik melawan hal tersebut akan berbahaya bagi mereka Zuchi menganggupkan kelapanya karena secara alami Zuchi mengetahui jelas mengenai hal ini mantan bawahan permaisuri pasti mengetahui mengenai kebangkitan dari permaisuri dengan begitu maka akan ada kemungkinan mereka akan segera kembali berkumpul bersama yang paling ditakuti oleh Zuchi adalah selain dari permaisuri ada sosok-sosok tua yang pernah bertarung di samping permaisuri permaisuri dengan begitu maka kekuatan permaisuri juga akan ditingkatkan dan hal ini sangat merepotkan Terima kasih telah menonton